Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bapak Wadi atau kakaknya aku yang sempat hadir pada malam hari ini di malam Kamis Mencekam Saat ini saya akan membawakan acara podcast bersama Kandah Apa kabar Kandah? Ya baik Alhamdulillah Sibuk Kandah? Lumayan Tapi Alhamdulillah Kandah masih menyempatkan hadir untuk mengikuti acara podcast ini Di sini Kandah kita akan bercerita sedikit Kandah tentang pengalaman horor Kemarin saya sudah mewawancarai atau sudah berbincang-bincang bersama Lala Ya Muhammad kita Muhammad Saya gak tau pak Siapa? Nama selinya siapa? Pariq Ashar Pariq Ashar Nah kemarin kami sedikit cerita-cerita tentang pengalaman horornya Saat ini saya akan bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti hari-hari yang lalu Apa sih pengalaman kakak Andaku Wadi pada saat melaksanakan perkemahan kah? Atau sedang ada di rumah Atau sedang melaksanakan tugas, kerja, apa? Atau yang lain-lain lah Kalau aku sih Palingan di acara perkemahan saja biasanya di Di acara perkemahan sama Sama jadi dengan Lala Ya Rata-rata ya Kalau suasana perkemahan itu horor sekali ya Iya Rata-rata horor itu Luar biasa Silahkan Jadi Apa ya Pengalaman yang paling horor Kak Wadi ini Seperti apa? Apakah Anda pernah Mengalami secara langsung Atau menghadapinya Atau Hanya mendengarkan cerita Atau Suara apa itu? Kalau mengalami secara langsung sih Palingan cuma Perasaan aja Lewat perasaan saja Kalau Melihat secara langsung Tidak Jarang Tapi paling Perasaan saja ini Yang Terlalu ini Seperti Berlinding Berlinding Atau Bau Bau Amis Bau Bau Kemenyan Saya juga itu Ingin bertanya Cara menghadapinya Solusi Untuk menghadapi Hari-hari Horor Atau Keadaan Atau situasi Yang horor Seperti itu Kalau saya sih Ya Baca-baca Doa sajalah Apakah Saling menghargai Sama Makhluk lain Begitu Iya Itu sih juga Pantas Karena kita kan Sama-sama Makhluk ciptaan Tuhan Sama-sama Makhluk ciptaan Tuhan Jadi semua tanya-tanya Karena kita Sedang ada di Ruangan Yang baru Saya mau tanya Sama Kak Kak Andaku Apakah Anda Merasakan Sesuatu Di Ruangan ini Kalau sekarang Belum Tapi biasanya Sering hadir Betul Beliau Sering hadir Jadi Kita sudah Kayak teman akrab Sudah Teman akrab Saya juga sering Tapi biasanya itu Hanya Merasakan Kehadirannya Itu biasanya Kehadirannya itu Disertai dengan Apa ya Kawan dingin Kawan Bunyi-bunyian Gitu Pasti semua orang Yang ada di ruangan ini Merasakan Jadi Kan Kandaku ini Saya dengar-dengar cerita Saya baca artikel Bahwa Kandaku ini Pernah Kerja di Luar kota ya Pernah di Ini yang saya mau tanyakan Kandam Pengalaman apa Pengalaman horror apa Yang Anda pernah alami Pada saat Melakukan tugas Di sana Kalau pengalaman horror Kalau pengalaman horror sih Ya enggak ada Palingan cuman Ya pengalaman hidup mati Oh cuman itu ya Itu lebih horror Itu sih lebih horror Pengalaman hidup mati Kan ini Apa ya Pertarungan Ya Antara Hidup Atau Mati Ya Saya juga Dengar-dengar kabar Bahwa Kanda juga Pernah kerja Sebelum ke luar kota Itu pernah kerja Sebagai Bekerja di perusahaan Gitu Atau Di toko Palingan di toko Saja Di toko Nah ini Karena saya pernah tanya-tanya Sama seseorang Bahwa Rata-rata Kejadian-kejadian Mistis itu Terjadi di Tempat kerja Ya betul Apakah Kanda juga Mengalami hal tersebut Ya sering mengalami Di tempat kerja Ya sering ada Kadang Satu minggu Adalah Dua kali Tiga kali Kejadian Dalam satu minggu Bukan cuman satu kali Ya Tapi banyak Ya banyak Dua kali Tiga kali Luar biasa Itu Kanda Ini Apakah Hal tersebut Yang membuatkan Kanda Merasa terganggu Dan tidak nyaman Dengan pekerjaan Sampai-sampai Kandaku ini Tidak lagi Meneruskan pekerjaan tersebut Bukan cuman Kalau masalah itu Kita mau cari Pengalaman hidup juga Iya Jadi Kerja di kampung Mungkin sudah lumayan lah Kita cari pengalaman Di kampung orang juga Supaya kita tahu Bagaimana Perasaan Dirantau Begitu Sampai pulang Rindu orang tua Bermanya saudara Begitu ya Oke Jadi Gini Hantu apa Yang anda kenal Makhluk-makhluk Yang takasat mata itu Yang anda kenal Atau biasanya Kita dengar suara-suara Atau Pernah melihat Secara langsung Atau Sekilas Kalau melihat Secara sekilas Itu Palingan Yang Rambut panjang Begitu Yang pakai Kebaya putih Kebaya putih Luar biasa Pernah Pernah di Saya boncing juga Sampai ke rumah Masya Allah Tengah malam Jam Satu Sampai jam dua lah Jam satu Sampai jam dua Pada situ Bulan kerja Atau Bagaimana itu Pulang Pulang dari nongkrong lah Wow Jadi reaksi anda Pada saat Mengetahui bahwa Anda membonceng Makhluk tersebut Bagaimana reaksi anda Pada saat itu Ya Cuma Kayak Ini ya Saya merinding loh Saya merinding Iya betul Ya Perasaan sih Kayak Apakah ini Kita merasa Terganggu juga Cuma Kita tidak Bisa berbuat apa-apa Kering kita berdoa Iya Dianggap Biasa aja Dianggap Saudara saja Supaya tidak Ada kejadian-kejadian Tidak Diinginkan Iya Iya betul sih Tapi kita kan Bisa Hal tersebut Yang bisa membuat kita Celaka juga sih Kalau kita mau pikir-pikir Karena pada saat kita Lihat di Contoh ya Pada saat kita Lihat Dia ada di belakang kita Pada saat Kita menggunakan Kendaraan ini Pasti kita show Yes Sampai-sampai kita Mungkin Tidak bisa mengendalikan Kendaraan kita Atau Langsung kaget Dan langsung Jatuh Tapi anda luar biasa Pada saat itu Tidak jatuh ya Atau tidak Sudah santai biasa Kaget pasti kaget Kaget pasti Kayak merinding Itu begitu Bagaimana Itu yang saya Luar biasa Salud saya Kalau saya dengar suara saja Kak Kandahku Iya Saya itu Kayak mulari Apa namanya itu Kalau dalam bahasa puis Marato Marato Bukan Ini bisa saja Bukan Perasaan kita Mau Lali cepat Ya memang Begitu Saya akan akan Kita Kalau bisa terbang Ya kita terbang Saya pernah itu Melakukan Suatu kegiatan Tapi Yang melaksanakan Tersebut Adalah Anak-anak Saya itu Sebagai pendamping Sih Ya saya rasakan Itu Kayak Ada yang ngobrol Di Dekat kita Tapi Tidak ada orang Ya memang betul Iya Saya dengar itu Kadang suara Anak-anak Kadang ada suara Perempuan Kalau suara Laki-laki Si jarang Kita dengar Jarang Si jarang Apakah perempuan itu Memang Horor Ya Kalau Tidak tahu juga Kita masih Bujambagini Tidak tahu Bagaimana Horornya Ke perempuan Bagaimana Iya Kita masih Cari-cari Juga Sapa tahu Kita mau cari Horornya Ini perempuan Ini bagaimana Jangan cari Horornya Dicari Juga Supaya Kita tahu Sifat bagaimana Tapi Gini Rata-rata Yang menampakkan Dirinya itu Adalah Sosok Perempuan Iya Apalah Saya Kira-kira Kalau di dalam Apa alasannya Kalau Kalau Pikiran saya Tidak ada Cuma Dia saja Kalau Mau Interaksi Dengan Manusia Begitu Saja Interaksi Tapi ada juga Manusia yang Tidak bisa Berinteraksi Sama Maluk Seperti itu Iya Kalau kita Kan Wallahualamu Sudah Bukan sih Bukan terbiasa Bukan terbiasa Bukan terbiasa Bagaimana lagi Kondisi Iya Alah biasa Karena terbiasa Iya Itu Apa yang namanya Kita Sudah Menghadapinya Dengan Tenang Dan Agak tidak Tenang juga Iya betul Kalau cuman Kalau dengar suara Kita sering Eh sering Kalau dengar suara Sering Lewat juga Iya Lewat Sering-sering Sering juga Sering-sering juga Sia Oke Cukup Sekian ya Ganda Karena Waktu Menunjukkan Sudah Agak lama Kita Ngobrol Iya betul Kita ngobrol Tentang Pengalaman Ngorok Insya Allah Kedepannya Kita akan Ngobrol-ngobrol Lagi Ganda Di tempat ini Tentang Pengalaman-pengalaman Lain Ganda Apakah itu Pengalaman Kerja Anda Di luar kota Anda itu Pernah kerja Di luar kota Di mana itu Di Daerah Indonesia Timur Di Pembuatan Luar biasa Ganda Iya Lain kali Kita akan Cerita-cerita Pengalaman Ganda Pada saat Kerja Di luar kota Sana Di Indonesia Timur Sana Oke Cukup sekian Podcast Horror Pada Malam hari ini Tempatnya Tanggal 13 Desember 2023 Saya Akhiri Dengan Ucapan Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh